Intro Lembaga Da'wah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Tengah memiliki program ketahanan pangan yang dirasa dapat berkolaborasi dan mendukung program strategis nasional Food Estate Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo saat membuka Musyawarah Wilayah atau Muswil ke-7 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW LDII Provinsi Kalimantan Tengah Wakil Gubernur menyatakan program Food Estate pada akhirnya untuk peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat Gayung pun bersambut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP LDII Chris Wanto Santoso menyebutkan pihaknya siap berkolaborasi Apalagi di LDII pun terdapat ahli di bidang pertanian dan juga ahli lahan gambut Keberadaan LDII ditegaskan harus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui karya nyata Konsep tentang food estate, kemajuan Selama ini kan kita kan ingin menghasilkan yang terbaik Ya, mana sih yang cocok itu Saya minta untuk dalam hal ini nanti program kerjanya harus menyesuaikan dengan lingkungan strategis itu Lebih tanggap dengan situasi Sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul memberi manfaat Kita tidak berangan-angan tapi memberi manfaat gitu Tadi salah satu di antara yang beliau kayaknya agak jenderung dititik beratkan di bidang pertanian dan lingkungan hidup Kebetulan kita punya ahli itu dan kita juga bekerjasama dengan beberapa provinsi Tentu dengan melibatkan ormas lain atau kelompok lain Saya kira kenapa tidak kalau di sini kita akan berdua Lahan gambut kita ada ahlinya gitu Ya, untuk pengembangan food estate kita ada ahlinya dari Departemen Pertanian Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton Terima kasih telah menonton!